Ustaz mohon nasihatnya, keluarga suami saya mempunyai guru spiritual alias orang pintar. Semua diatur oleh orang pintar yang termasuk harta suami saya. Bilang sama orang itu, saya istrinya lebih pintar daripada anda. Biar saya yang ngatur. Enak aja ngatur-ngatur duit suami saya. Uang suami saya ada padanya sebesar 100 juta untuk modal usaha. Namun keuntungannya tidak ada. Suami saya memiliki dua rumah, namun disuruh kakak-kakaknya menempati, sementara saya istrinya harus pindah-pindah. Ini cara ngaturnya. Rumah berpindah-pindah rumah kontrakan setiap tahunnya. Sayalah Ustaz, mohon nasihatnya. Bilang ini dibodohin sama orang bodoh tadi. Itu orang bodoh. Kamu buktinya bodoh, rumah sendiri gak dipakai. Malah kontrak itu bodoh atau pintar. Tanyakan sama orang satu dunia. Ada orang punya rumah dua, dia tidak pakai, dia kontrak-kontrak itu bodoh atau pintar. Pasti dibilang bodoh. Itu berarti orang bodoh yang ngaturin kamu itu. dan sampai